Intro Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Youtube channelnya Indonesian Simple Masak Simple, no ribet! Sama Simple, bersama saya Chef Martin Praja Di Indonesian Simple, kita akan bagikan resep-resep yang enak-enak Yang gampang-gampang Dan masaknya no ribet! Nah, hari ini aku pengen bikin resep Yang turun-temurun dari mamaku nih Sup kacang merah Aduh, aku kebayang dengan kehangatan kuah dari sup kacang merah ini Kalian penasaran dengan resepnya? Jadi tonton terus video ini sampai akhir Ya, jangan lupa juga subscribe Youtube channelnya Indonesian Simple Bagikan juga ke teman-teman kalian resep kita kali ini So, langsung aja kita buat Let's start cooking! Sobat Simple, ini untuk bikin sup kacang merah dengan daging Pastinya harus ada bawang putih Kita butuh bawang putihnya disini 3 siung bawang putih Yang diiris-iris aja Nah, bawang putihnya sudah kita iris-iris Siapkan bawang merahnya disini 6 buah ya Sama, kita iris-iris aja Bawang merahnya juga sudah kita iris Untuk bawang bombaynya, kita pakai disini setengah buah Sama Sobat Simple, bawang bombaynya juga kita iris-iris aja Setelah itu sisikan Next Sobat Simple, kita siapkan disini sayuran-sayurannya Yang pertama, satu buah wortel Kita potong menjadi dadu ya Oke, sisikan Selanjutnya kita siapkan juga tomat Tomatnya disini kita butuh satu buah Tomatnya tomat merah ya Oke Sisikan Lalu kita siapkan juga satu batang daun bawang Daun bawangnya yang kita potong Lalu kita sisikan juga bersama dengan sayuran tadi ya Sekarang kita mau langsung tumis Siapkan wajan Panaskan wajannya Tambahkan minyak goreng Disini minyak gorengnya kita pakai 2 sendok makan ya Masukkan yang pertama, bawang bombay ya Lalu disusul dengan bawang merah Terakhir kita masukkan juga bawang putihnya Kita tumis Sampai semuanya ini layu Sampai kecoklatan kalau bisa ya Sobat simpo Lihat nih Warna bawang-bawangannya sudah menuju ke arah kecoklatan Nah, airnya itu kita butuh disini agak banyak ya Karena kita mau bikin supnya nanti banyak nih Kita butuh disini 2,5 liter air Ini nih Yang bikin Sup kacang merah kita bakalan beraroma rempah-rempah yang enak Ya Tambahkan biji pala Disini setengah saja ya Lalu kita siapkan dagingnya ini 500 gram Daging sengkel sapi Kita masukkan ke dalam Bersamaan dengan 250 gram kacang merah Ini kita masak dengan api yang besar dulu sampai mendidih Kalau sudah mendidih, kecilkan apinya dan masak selama 1 jam Sobat simpo Ini sekarang sudah mulai mendidih Dan ini kita lihat nih Banyak gelembung-lembung Ini kita buang ya Tujuannya supaya apa Tujuannya supaya nanti Sob kacang merah kita Itu akan Clear warnanya Nggak buteh banget ya Dengan pakai ladle seperti ini ya Dan ini kita lanjutkan lagi Memasaknya selama 1 jam Sobat simpo Nanti kuah kaldunya juga dia akan menyurut sedikit Kalian bisa menambahkan air lagi Dan kita tunggu sampai dagingnya benar-benar empuk ya Sobat simpo Dagingku sekarang sudah empuk nih Saya mau angkat dulu Kita keluarkan kita potong-potong ya Nah sobat simpo bisa lihat tuh Ini kaldunya yang bikin enak nanti ya Dan ini kita potong-potong dulu ya Potongnya dadu-dadu aja kecil-kecil Kita potong Jadi potongan yang lebih kecil Sobat simpo ini kita masukkan dagingnya kembali Kedalam kaldunya Tuh lihat Tercampur dengan Semua kacang merahnya Ini kita lanjutkan lagi memasaknya ya Sobat simpo ini kita masukkan juga ya Wortelnya Mau kita matangkan juga nih Sobat simpo Kita tambahkan 1 ikat seledri Komposisi sop yang enak nih Waduh Ada kacang merahnya Ada dagingnya Ada sayur-sayurannya Sekarang kita mau tambahkan bumbunya Yang pertama kita tambahkan garamnya Garamnya itu 1 sendok makan ya Lalu kita tambahkan gula pasir Sebanyak setengah sendok teh Nah sobat simpo Nah sobat simpo untuk menambahkan sensasi rasa pedasnya Kita tambahkan 1 sendok teh ladaku Sobat simpo ini kita matangkan dulu wortelnya ya Kita biarkan juga bumbunya nyerep Aduh Sayuran lengkap Protein dari dagingnya juga dapat Dan sensasi rempah-rempahnya ketika kita nyeruput kuahnya Menghangatkan sekali sobat simpo Aromanya udah tercium nikmatnya Sekarang kita masukin tomat dan bawangnya ya Kedalam soup ini Nah sobat simpo ini kita masak sebentar Kita tunggu sampai tomatnya nanti agak layu Aku mau sajikan dulu ya Ini bisa buat satu keluarga nih Ini dia nih resep kacang merah Ala Indonesian Simple Kesini dong Kalian harus melihat Ini adalah masakan favoritku Dari resep mamaku Kalian harus mencobanya di rumah nih guys Lengkap banget isiannya Ini kalau dimakan sobat simpo Seger banget Coba digul kuahnya ya Rasanya bener-bener humble banget sobat simpo Sederhana Dengan daging sapinya yang empuk nih Kita coba ya Kacang merahnya juga sudah matang dan empuk Dan ada sensasi hangat Dari ladanya yang enak banget nih Bikin nyuap lagi nyuap lagi Sobat simpo Betapa senangnya aku nih Bisa merikuk resep dari mamaku Resep turun-temurun Dan rasanya masih sama aja enaknya Nah sekarang giliran sobat simpo semuanya Untuk merikuk resep sup kacang merah Terima kasih sobat simpo Sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Gak di skip videonya Buat kalian yang pengen lihat referensi-referensi menu lainnya Kalian bisa scroll sedikit Di bawah sini Di youtube channelnya Indonesia Simple Jangan lupa juga untuk subscribe ya Ingat Jangan sampai ketinggalan resep-resep terbaru Yang kita share atau kita post Di Indonesia Simple Saya Chef Martin Praja Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Indonesia Simple Masak Simpo No Ribet